Intro 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 Masih ada satu foto lagi yang akan saya perlihatkan Silahkan, silahkan Ini akan menguatkan Persidangan ini Ya Ini dia Korban juga Korban, gara-gara dia pakai skincare itu Pentil mobil diambil sama dia pak Begitu Ini foto sepertinya pedagangnya pak Ini pedagang skincare pak Dengan menjual skincare kita bisa mendapatkan mobil seperti ini Nah itu itu skincare yang suka flexing tuh biasanya Kau sampai situ dulu yang ini dulu aja Itu anda bukan? Bener-bener kayak bocah kampung, ini ya pengen lihat mobil mewah ya Ini biasanya pak kalau kayak gini Mobil bapak saya tuh, gitu pak Betul-betulnya gitu pak Bahkan pak, bahkan ada sepasang kekasih yang menjadi korban Saya lihatkan ya pak ya Siapa? Kita perlihatkan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ini Ini pak Oh Kalau ini menggunakan filter ini Ini kelihatan banget Peras nyanyi Fotonya gini Ini disuruh pak Ini disuruh pak Siapa wanita itu? Hah? Itu wanita siapa? Serius saya dong Oke baiklah Nikita bagaimana komen kamu? Apa? Saya gak pernah jual skincare abal-abal yang mulia Tadi korbannya banyak sekali tuh Gak ada, itu saya gak tahu Gak mungkin orang-orang seperti itu bisa membeli skincare Maksudnya saya gak bisa beli skincare yang tadi Saya juga gak bisa Mobilnya mewah loh tadi tuh Tapi yang mulia Hitam-hitam Ini bisa jadi Para korban tadi Tidak menggunakan skincare sesuai petunjuk Betul Bisa aja Enggak itu bukan skincare saya itu Kamu lihat aja muka aku tuh Mana ada tuh Ini aku pakai sendiri nih Coba lihat nih Nah kalau usah begini Enggak tapi emang benar kau mesti gimana dong Iya Iya maksudnya kita membela Saya gak terima ini Saya tuh selalu disawarin tau Karena saya benar Saya boleh pisahin ini Waktunya DJ Yey Sayang dong Biar semua Biar semua Parti Parti Ada part ini bro Ada part ini bro Ini bro Jaman Waktunya 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 hehehe Kejam 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 jadi lele sudah 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 jadi bahaya ini lu bisa pak tapi saya tidak percaya mungkin bisa saja kalau ambil 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 saya potong ya oke oke pak saya mau cerita sedikit boleh cerita kali tentang bisnis kamu ya ya aku mau cerita sedikit eh jangan berat-at-at-at-at-at pak pak jangan berat-at-at apa back soundnya Aku mau cerita sedikit tentang perjalanan bisnis aku Sebelumnya itu aku pernah mau jadi ojek online Aku punya mobil, aku sempat daftar Tapi karena mobilku kekecilan Akhirnya aku ngelamar di salah satu stasiun radio Berarti mobil itu tidak memenuhi standar Saya kayak kenal ceritanya itu Lalu setelah itu Aku tuh dulu sempat punya pacar Terus pacarku tiba-tiba mutusin aku Dan akunya gak mau Lantas aku mau lompat dari sungai yang ada di Kalembang Eh Padang Di Padang? Di Padang Itu kampung saya? Iya Tidak dipanggil saya? Berarti ada yang mau putus Ada yang putus Terus mau lompat di Padang Mau lompat di Sukai Padang Karena putus sama pacarnya Karena putus sama pacar Itu cerita saya Itu saya waktu itu Saya baru sadar Itu cuma yang tadi Itu cerita saya Yang akhirnya saya siaran Itu saya Itu cerita saya Itu baru gak ada cerita Itu ngapain ini kita Sebentar 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 Ini kenapa ada yang scaling sih disini Scaling lagi Lanjutkan ceritanya Nikita Iya jadi kayak gitu Jadi Pak Perjalanan bisnis aku tuh Bener-bener Dari nol Dari nol banget Coba diklarifikasi Bener Masalah yang tadi Diceritakan oleh Bu Nikita ini Yaitu Bener cerita saya Pak Ceritanya gimana sesungguhnya? Jadi Dulu saya tuh Musik sedih Musik sedih Jujur ini berat buat saya cerita lagi Pak Lu ngapain banget Cira-cira sedih Lanjutkan Riken Bisa saya melanjutkan Jadi saya waktu 2000 Saya lupa ini antara tahun 98 atau 2015 Kejauhan itu Kejauhan 2015 Atau 2016 Kalau 98 ke 2015 Itu bukan antara Orang tadi terlalu jauh Oh iya Iya itu bener Antara 2015 2016 2015 itu saya menjadi juara Di Lombas Tenak Tapi Saat itu karir saya kurang bagus Pak Banyak sekali orang-orang yang Kalau peras gimana ceritanya? Belum kelar 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 Berarti cepat aja Pak ya Intinya aja Cerita cepat aja Pak Ceritanya cepat aja Belum kelar nih Oke oke Belum kelar ke sini Pak Mengenai cerita dari Jadi Keren Ya sebenernya bisa Semoga bisa memotivasi Semoga bisa memotivasi Sedih sekali Kalau peras gimana Ceritanya peras Saya waktu itu Gara-gara Musik Saya sibuk ngeband Pak Di saat itu Musik sedih tapi Ceritanya pakai bahasa Minang Boleh? Nah ya bagus Musiknya juga musik Minang Mungkin Lanjut Jadi tentu aja Sibuk ngeband ya kan Sibuk ngeband Kecar Pak Jadi Ko Ya Anjong Wanitonya Saya karena sibuk ngeband Di saat itu Terus dia mustahkan saya Saya ke rumahnya Depan rumahnya ada sungai Terus saya bilang Kamu mutahkan aku Iya Aku lompat nih Dah Hitung Loh dah berapa ini makan Loh dah berapa ini makan Tidak 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 Ah, Kak Tora. Kenapa? Tolong. Tolong kenapa sih? Tadi aku cari gula, gulanya gak ada. Eh, pas liat kesini gulanya udah disenyum kamu. Ah, kamu mah jatuh-citanya kayak ini, kayak minum kopi di puncak. Kenapa? Panasnya cuma sebentar. Ih, Kak Tora sembarang. Kak Tora ngapain sih duduk disitu sama mantan pacarnya opi kumis? Tau ke, makannya boba. Kamu jangan goda-goda kemamanan disini ya. Kemanan? Oh iya, kemamanan. Kamu jualan-jualan aja gak usah genit-genit. Ih, aku mau disini emang begini. Kak Tora emang mau pesen apa sih? Aku mau pesen kopi susu dong. Maaf Kak Tora, aku jatuh, ditolongin kek. Oh, kamu jatuhnya kenapa? Jatuh cinta sama kamu. Aduh. Tora anterin aku deh, kebetulan ada barang-barang di kopi shop aku yang habis. Ayo, kemana kesini? Eh kesini dong, kalau itu masuk. Ini kita keluar disini. Tunggu, aku ketinggalan. Sini. Oke. Hei. Hei. Nih siapa yang jualan ini? Bentar. Men tinggal-tinggalin aja nih. Aku tuh deg-degan banget tadi di ruangan persidangan. Kenapa? Aku tuh udah sebelas bulan aku udah gak pernah masuk kantor polisi. Iya. Udah gak pernah masuk ke persidangan. Udah gak kemana-mana. Iya. Terus aku tadi dudukin sebelahnya hakimnya kayak gitu kan bikin aku. Deg-degan pasti ya. Iya bener. Iya bener. Intinya gini Bu Niki, kita datang kesini kita ngobrol dulu. Kita bikin skema gimana, eh skema. Skema, skema. Skema bagaimana nanti kita bisa menang di persidangan. Persidangan berikutnya. Silahkan duduk untuk. Ini terdakwa ya. Kok cantik sekali? Dari mana aslinya? Dia ini siapa ya? Dia ini tinta. Aku tuh asisten yang mulia. Mbak sadar gak? Lihat kamera deh itu. Lihat gak pantas tuh. Jadi Bu Niki, pokoknya kita akan bikin strategi bagaimana memenangkan persidangan kali ini ya. Intinya gini. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol lebih dalam dulu sama Bu Niki. Supaya nanti Bu Niki sama kita tuh memiliki kesamaan pendapat. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang kita tidak ketahui ya. Benar, benar. Silahkan saudara Jekyll untuk bertanya. Mas Rigen aja yang nanya. Enggak, saudara Jekyll aja. Mas Rigen aja kalau mau nanya. Ini kapan nanyanya? Kan kemarin sempet rame. Berita. Ya. Aduh. Mati dah. Gimana kabarnya mengenai hubungan kak Nikita. Dengan Diki Divi. Aduh. 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 Boleh dijawab dulu. Yang Diki Divi. Diki Divi. Diki Divi. Ya Diki Divi boleh. Kan ada program bareng tukang. Ya kan sering ngobrol kedua kan. Ya betul. Diki Divi karena kita intens suka ketemuan. Ya. Laksapan. Dia juga ada masalah. Orang yang dia percaya untuk curhat. Menceritakan masalahnya tuh aku. Kan Nikita. Mungkin teman-teman sekelilingnya gak ada yang tau. Mungkin baru aku. Iya. Jangan-jangan dibaca dong. Kalau pertanyaan itu. Hubungannya dengan Loli. Gimana sekarang. Ya Allah mati kita. Ya Allah. Ini kita. Ya ampun kita ini masih baru di industri. Hei. Hei kalian jangan takut. Dia aslinya baik. Eh kan Nikita. Gimana sih kabarnya kan. Aku deket juga sama Loli. Waktu di kamar kan. Mana. Aku tuh sebetulnya gak mau ngebahas ini sama siapapun. Wartawan pun sering banget. Tanyain. Nanyain. Tapi aku gak bales gitu. Yang ke rumah juga. Biasanya aku gak cuekin. Ini aku cuekin. Cuman disini aja nih aku ngomong ya. Wah eksklusif. 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 Hanya di malam-malam pasti serem. Ini kan pagi-pagi. Kan ini malam. Ya biar gimana pun kan. Loli kan anak aku. Aku yang membesarkan sendiri. Tanpa ada bantuan dari orang lain. Kalau aku merasa bahwa aku sudah menjadi seorang ibu yang mungkin sudah melakukan hal terbaik untuk anak. Ya kan. Silianya Loli tidak pernah hidup susah. Dia mendapatkan pendidikan yang bagus. Kehidupannya. Sandang pangannya. Ya kan. Apapun hobinya dia tersalurkan dengan baik gitu kan. Cuman memang karena dia anak perempuan. Jadi mungkin perlakuannya sama anak laki-laki ini jauh berbeda. Kalau anak perempuan itu kan ada menstruasi. Benar. Agak hamilnya gitu kan. Kalau laki kan enggak. Ada rahim kan. Iya. Itu yang aku jaga makanya. Aku sama anak perempuan itu aku perketat. Protektif banget ya. Proyektor banget. Protektif. Proyektor. 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 Buat layar dong. Coklok juga. Tau. Maksudnya tiba-tiba proyektor. Proyektor ada-ada aja. Proyektor ada. Proyektor ada. Jadi memang mungkin untuk sebagian orang mengekang anak perempuan salah. Tapi untuk aku yang single parent sudah tidak punya orang tua. Itu adalah jalan ya? Itu adalah jalan satu-satunya yang terbaik gitu kan. Betul. Contoh kayak misalkan Oli mau main sama temen-temannya. Aku pasti kasih satu suster untuk jagain dia. Dia mau pacaran pasti ada suster atau aku yang ngikut di belakangnya gitu. Jadi memang tidak pernah dibiarkan sendirian pergi gitu. Oh. Nah mungkin dia berfikirnya kok mimi aku seperti ini ya gak kayak orang-orang lain. Ya mungkin dia tidak tahu kekhawatiran ibunya itu seperti apa untuk menjaga anak perempuan satu-satunya gitu. Tapi ya sudah biarkan saja. Mungkin dia sekarang sedang mencari jatah dirinya karena kan masih teenager juga. Nanti lambat laun juga yang akan dia cari adalah ya ibunya sendiri. Kehangatan pelukan dari seorang ibu. Karena selama ini pun kan Loli juga tahu bagaimana ibunya berjuang sampai detik ini. Kan dia berangkat juga kalau bukan bantuan ibunya bantuan siapa gitu kan. Ya ya. Namanya anak teenager pasti dipengaruhi sana sini banyak banget dan dia gak saring gitu sama ucapan-ucapan orang lain. Jadi ya dia sekarang seperti itu. Tapi biarkanlah. Yang penting setiap malam aku tuh selalu berdoa semoga dia baik-baik aja di sana. Apapun yang terjadi nanti ya itu adalah risiko yang harus ditanggung. Karena kan Loli juga bukan anak kecil 16 tahun udah gede. Sudah besar-besar ya kan. Dia udah tahu risikonya kalau dia melakukan hal yang tidak baik ya dia akan tanggung sendiri. Tapi sebagai seorang ibu anytime dia mau balik mau datang lagi ke pelukan ibunya silahkan. Aku juga udah beliin tiket untuk kalau mau pulang. Udah di open. Karena waktu itu aku sempat beliin dua kali angus dia tiba-tiba kabur dari sekolah. Tiba-tiba ini tiba-tiba itu akhirnya aku beliin tiket lagi dan itu dibuka sampai satu tahun ke depan. Jadi anytime dia mau pulang silahkan pulang. Oh gitu lah. Tapi ya benar ya maksudnya sebagai orang tua tuh ya kita aku juga orang tua yang masih baru juga. Aku juga punya anak cewek. Kita pasti punya kekhawatiran yang lebih besar terhadap anak perempuan lah pasti lah gitu. Loli pulangin Loli. Aku gak usah biarin aja dia disitu dulu sampai bosan. Oh iya iya. Biarin aja biar dia tahu bahwa hidup di negara orang dan sendirian tuh gak gampang. Katanya kan Nikita tuh udah nyiapin surat wasiat untuk anak-anaknya. Udah. Dalam tulisan tangan katanya. Ya sama lawyer semuanya udah. Aku kan belajar dari teman-teman artis ya. Yang lain tuh ketika meninggal kok harta diberbutkan padahal nominalnya gak besar gitu kan. Nah kalau aku tuh memang dari sekarang kan kita gak tahu ya umur manusia itu sampai kapan. Tiba-tiba baru pulang shooting coy. Nah wazubillah mati kan kita gak tahu. Jadi aku udah taruh semua udah bagi-bagi gitu. Misalkan rumah ini buat Aska, rumah ini buat Arkana kayak gitu. Oh berarti bentuknya adalah pembagian yang. Iya dan asuransi-asuransi yang aku punya. Yang kan dihasilkan ya. Ada yang lebih gak kayak motor gitu. Iya. Ada aku kan juga suka moge kan. Iya maksudnya kayak mobil-mobil second gitu atau buat kayak. Lebih nih aduh bingung nih ke siapa ya kan anaknya udah dapet semua. Regende-regende kasih apa gitu. Iya gitu. Kamu diadopsi? Adopsi? Udah salah kucing gak adopsi. Tapi kamu bantuin aku deketin hakim ya. Deketin hakim? Iya. Nah itu urusan sama saya. Urusan hakim itu urusan. Yang mulia. Yang mulia. Oke oke gampang gampang. Yang mulia gampang. Pokoknya kita akan jamin. Aku soalnya penasaran. Aku jamin di persidangan kali ini. Buni kita gak akan teriak-teriak lagi. Apa mau deket yang mulia? Iya. Harus deketin aku dulu dong. Iya kebetulan. Ini adalah kutil hasil operasinya yang mulia. Diangkat ke dingin dia. Nah gitu dong nganya. Tapi aku gemes dia sama Mas Rigen. Ini kok bisa nempel banget ya. Ini jenggot. Astaga Jessica. Bukan nempel nih. Ini jenggot. Ini jenggot ini. Ini kalau ditarik. Rambutnya pendek nih. Nggak mau dadah aja ya. Udah nih. Ada lagi pertanyaannya. Apa? Ini gilirannya Jegel yang nanya. Ya apa tuh? Hubungannya sama Mas Bule gimana? Kok Jegel orang dia ngomong? Kan puluh tangga. Tadi kamu yang nanya. Itu mulu enak. Ya sudah, sudah. Kamu baca berita. Jangan gitu-gitu. Baiklah saya cuma 3 juta setengah di sini. Nanti gak di calling lah lagi saya. 3 juta setengah. Lu siapa? Lu mata. Lu mata. Lu mata. Lu mata. Gak tuwong mentor komedian pakorit. Ini jari udah.